Kita bahas perbedaan olahraga kardio sama angkat beban ya bro, karena beberapa dari lo masih belum paham bedanya. Olahraga kardio adalah singkatan dari kardiofaskular. Simpelnya, ini adalah olahraga yang bikin jantung lo deg-degan, napas lo ngos-ngosan. Contohnya lari, jogging, sprint, sepedaan, renang, atau olahraga permainan kayak sepak bola, futsal, basket, tenis, badminton, dan sebagian besar olahraga beradiri kayak tingju, kickboxing, dan taekwondo. Kata Aderai, ini adalah olahraga pengencangan otot jantung. Olahraga angkat beban, disebut juga resistance training. Simpelnya adalah olahraga yang pakai beban. Bisa beban berupa dumbbell, barbell, atau pakai alat gym. Atau bisa juga beban tubuh sendiri kayak push-up, pull-up, squat, dan latihan kalistanik lainnya. Saat lo kardio, jantung deg-degan duluan, napas ngos-ngosan duluan. Di latihan beban, lo akan ngerasa otot panas, capek duluan sebelum jantung deg-degan. Ini adalah olahraga pengencangan otot rangka. Bagusnya ngelakuin yang mana, bro? Usahakan lakuin dua-duanya. Kardio tanpa angkat beban bisa bikin lo kurus kering gak punya otot. Angkat beban tanpa kardio bikin lo gak punya stamina yang bagus dan susah membakar lemak secara optimal. Jadi, gabungin keduanya ya, bro. Kalau tujuannya mau bentuk otot, bagusin badan. Apalagi buat cowok. Banyakin angkat beban daripada kardio. Rasionya bisa 5 banding 1. 5 latihan beban, 1 latihan kardio. Kardionya bisa diakhir. Misal treadmill setelah selesai angkat beban. Atau 5 hari latihan beban, 1 hari kardio. Kalau mau bangun stamina atau nurunin berat badan, Rasionya bisa 3 banding 1. 3 angkat beban, 1 kardio. Gue ada video khusus tentang pola latihan ini. Bisa dicek di kolom deskripsi. Misalkan lo atlet atau memang punya hobi khusus. Kardionya lebih banyak pun gak masalah. Yang penting, kebutuhan gizi dan istirahat harus cukup. Biar otot gak ikut kebakar. Kardio dan latihan beban paling bagus apa, bro? Jawabannya adalah yang bisa lo lakukan dengan konsisten dan enjoy. Kalau suka latihan di gym, latihanlah di gym. Kalau suka kalisthenik, latihanlah pakai badan sendiri. Bisa di kamar, bisa di ruang terbuka. Begitu juga kardionya. Lo bisa goe setiap weekend, berenang, atau food salon bareng temen. Bisa juga treadmill-an di gym, atau ikut kelas zumba. Yang penting enjoy, jadi bisa konsisten. Setelah konsisten, baru nanti bahas yang paling optimal yang mana. Nah, sekarang udah paham ya, bro? Share juga olahraga angkat beban favorit dan kardio favorit lo di kolom komentar. Semangat, bro.